Padahal kita langsung ke informasi pertama ya, di pagi hari ini datang dari Atika Hasiholan yang kembali mendapat peran menarik dalam film terbarunya. Di film yang berjudul Tiga Nafas Likas, Atika akan berperan sebagai likas yaitu seorang wanita dari Tanah Karu. Seperti apa kira-kira? Ini dia penuturan selengkapnya. Sejak memutuskan terjun di dunia film pada tahun 2006, Atika Hasiholan dikenal sebagai salah satu aktris yang sangat selektif dalam memilih peran yang akan ia mainkan. Peran yang menantang serta alur cerita yang berkualitas akan sangat menarik perhatian aktris kelahiran tahun 1982 ini. Seperti dalam film terbarunya yang berjudul Tiga Nafas Likas. Di film tersebut, Atika berperan sebagai istri dari pejuang nasional asal Tanah Karu, Sumatera Utara. Karu ceritanya bagus banget. Jadi, ya selain itu ya, kalau aku dalam memilih karakter itu kan aku sebisa mungkin aku memerankan karakter satu yang belum aku pernah perankan, yang kira-kira karakter itu men-challenge aku untuk menjadi aktris yang lebih baik lah. Di sini aku tantangannya banyak sekali. Satu, aku harus menjadi perempuan Karu. Perempuan Karu ini beda, walaupun aku ada turunan Batak gitu ya, tapi Karu ini secara budaya, secara dialog itu totally beda sama Batak yang kita tahu pada umumnya dengan logat Toba lah. Kalau Karu itu logatnya Melayu, lugasnya kayak Batak tapi Melayu. Jadi itu benar-benar sesuatu yang baru, hampir sekarang pun juga masih terus berlatih lah untuk itu aja. Dan di sini aku juga dapat kesempatan, aku dipercaya untuk memerankan 16 tahun. Jadi dari umur Likas 16 tahun sampai dengan umur 50 tahun. Itu tantangan juga buat aku. Kalau memang film ini bukan film perjuangan. Film ini adalah film cerita tentang seorang perempuan. Di mana perempuan ini dengan kehebatannya, dengan sikap-sikapnya dan tindakan-tindakan yang sangat inspiratif, mendampingi suaminya yang adalah seorang pejuangan. Satu karakter yang, apa, yang dengan umur yang berbeda-beda seperti itu, aku belum pernah. Jadi, ya ibu aku aja kan dia baca skenario-nya kan. Ibu aku terus bilang, Atika ini bagus banget ceritanya, ini benar-benar tantangan buat kamu dan kamu benar-benar harus teliti scene by scene. Karena ya kalau enggak, ya kekuatannya jadi gak ada. Sebagai aktris yang profesional, Atika selalu total dalam berakting. Sejumlah persiapan pun telah ia lakukan untuk syuting film Tiga Nafas Likas, seperti Riset dan Belajar Bahasa Karo. Kita syuting ini nanti akhir bulan ini, tapi aku juga mau datang lebih awal supaya gak jadi kayak tempelan gitu. Kalau aku datang langsung syuting dengan logat Karo dan menjadi orang Karo kan kayaknya belum, apa ya, kayak masih rasa takutnya jadi tempelan. Jadi aku pengen menyesuaikan, apa, menyesuaikan diri aku di sana dan menjadi orang Karo. Wow, ini perannya menarik sekali ya, Deva, apalagi tentang biografi gitu. Betul, ini biopic ya, based on true story ya. Betul, dari Likas masih kecil nih dengan keluarganya, terus bagaimana dia akhirnya menemukan suaminya, yaitu Jamin Ginting dan berjuang bersama-sama suaminya. Dan cocok banget nih karakternya. Seorang Atik Hasi Holland kayaknya memang orang yang sangat, apa ya, encouraging gitu loh. Karena ada darah batak juga. Apalagi ada darah bataknya juga. Betul, dan memang kan sebelum proses syuting kan mereka juga melalui fase pelatihan juga kan. Ada pelatihan mulai dari dialek, kemudian juga bahasa secara mendalam gitu, tentunya untuk mendapatkan yang logat khas dari Tanah Karo itu. Iya, dan ngomong-ngomong soal Jamin Ginting nih ya, di Tanah Karo, di Kaban Jahe tepatnya itu, di situ tuh ada satu jalan utama paling panjang di situ namanya adalah Jalan Jamin Ginting. Jadi itu untuk mengabadikan perjuangannya si Jamin Ginting, suaminya Likas itu. Dan aku tahu satu bahasa Karo yang sampai sekarang masih keinget banget karena bahasanya lucu, yaitu Gujur. Apa itu artinya? Gujur itu artinya terima kasih. Oh, gitu doang, gitu doang, gitu doang. Tapi luar biasa ya, di film ini juga nanti akan ada terlibat Vino G. Bastien, kemudian juga ini settingannya menarik karena backgroundnya dari tahun 1930-an sampai tahun 2000-an. Iya, dari dulu banget ya. Ini bakal menarik ya, dan mulai syuting tanggal 26 April 2014 ini. Oke, kita tunggu aja seperti apa filmnya. By the way,